Framing buruk Polri, netizen tantang Najwa tinggal bareng polisi di kampung, ketakutan. Ditulis oleh Manuel dari SeaWorld.com Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdisambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Jangan suka memprovokasi dengan bahasa-bahasa smart kamu. Udah tahu netizen Indonesia ini banyak yang sulit hidupnya, banyak yang terguncang karena COVID-19. Akhirnya tidak punya pekerjaan, banyak pengangguran. Paling gampang diisi otaknya tuh sama bahasa-bahasa yang kayak begitu. Janganlah kita sebagai orang yang dilihat sama masyarakat banyak memberikan edukasi-edukasi yang menyesatkan masyarakat Indonesia. Najwa ini memang dikenal agak nyinyir kebanyak kebijakan pemerintah. Ya kan katanya jurnalist, Pak. Ya memang salah satu kerjanya adalah mengkritik pemerintah. Ya tapi ada kesan, dugaan bahwa Najwa ini pilih-pilih kalau mau mengkritik atau bahkan melakukan investigasi jurnalistik. Kalau kawan dekat, meskipun Gubernur Jakarta misalnya, gak akan disenggol-senggol. Kalau ada dugaan pelanggaran korupsi misalnya. Bagi Nikita dan sebagian kalangan, ini mungkin menimbulkan pertanyaan. Mengingat Najwa selama ini mengesankan selalu tampil kritis. Namun berbagai serangan Nikita tidak ditanggapi oleh Najwa. Buat publik, perseturuan ini memiliki arti penting. Kritik Najwa terhadap polisi adalah hal biasa dalam demokrasi. Tapi kalau dia memang jurnalis kritis, Najwa sebaiknya tidak pilih-pilih. Sesat pikir yang ditawarkan oleh Najwa Sihab kepada publik membuat kita sama-sama mengetahui bahwa ternyata orang ini masih jauh dari kata adil dalam pemikirannya. Mengkritik institusi polisi dengan begitu bencar hanya karena kasus Verdi Sambo. Dan generalisasi keseluruh kepolisian di Indonesia membuat saya memahami bahwa orang ini ternyata tidak ada bedanya sama Anis Baswedan. Bak Najwa Sihab ini kelihatannya sangat anti kepada pemerintah. Salah satunya yang kita lihat adalah potensi kebencian yang seolah-olah ditampilkan dari dirinya kepada polisi. Kita sudah mengetahui sebelumnya dari kritikannya yang tidak jelas kepada Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Mengundang Menteri Kesehatan ke acara mata Najwa namun ditolak dengan mantap oleh Terawan. Tapi yang terjadi adalah framing dari Najwa Sihab yang begitu negatif kepada Menteri Terawan. Najwa Sihab mewawancarai kursi kosong sambil senyum-senyum sendiri, seperti orang yang tidak ada kewarasannya. Orang-orang mengatakan bahwa Najwa Sihab memiliki gangguan jiwa dengan berbicara kepada kursi. Mungkin dia mau kelihatan intelek dan kelihatan menyindir Menteri Terawan dengan luar biasa, tapi dengan cara yang tidak terhormat dan kurang ajar terkesannya. Demikian juga dia menyindir institusi kepolisian secara jeneral. Dia adalah sosok yang saya anggap sebagai residu jurnalistik. Residu artinya sampah yang tidak berguna lagi karena sudah tersusun dan tercampur dengan kepentingan lainnya. Lagi-lagi dia tidak bisa mencerminkan sebuah etika jurnalisme yang baik, dan sangat pas kalau kita bandingkan orang ini dengan Anis Baswedan. Tudingannya kepada polisi secara umum adalah hal yang kelihatan banget tendensius untuk mengurangi percayaan publik kepada polisi. Apalagi Najwa Sihab ini dekat dengan Bintang Emon, yang juga sering mengkritik polisi dengan tidak jelas. Komika alias stand-up komedian yang bernama Bintang Emon ini terkenal viral di Instagram dan berbagai media sosial, karena kritikannya yang katanya sih pintar, tapi menurut saya tolol. Mirip banget dengan kritikan ala-ala orang tidak terpelajar dan bersembunyi di balik candaan. Dia didukung oleh banyak sosialisasi warrior yang punya pemikiran sampah seperti dia juga. Satu kasus Verdi Sambo dijadikan generalisasi untuk mengkritik seluruh institusi kepolisian. Najwa Sihab dan Bintang Emon adalah dua sosok yang ternyata sebelas-dua belas pemikirannya. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari orang ini, dan malahan mendapat cibiran keras dari rakyat Indonesia. Jadi akhir kata kita bisa belajar bahwa enggak semua orang yang kelihatan pintar ternyata pintar. Justru, kebanyakan orang yang kelihatan pintar malah sebenarnya bodoh seperti Najwa Sihab, Bintang Emon, dan Anis Baswedan. Saya makin curiga bahwa banyak banget orang yang berhasil dibodoh-bodohi oleh Anis Baswedan dan Najwa Sihab tentunya. Makanya enggak heran kalau dia ditantang oleh netizen untuk tinggal di pedalaman barang polisi, yang masih hidupnya pas-pasan supaya enggak berat sebelah dan timpang melihat polisinya. Jangan cuma melihat polisi di ibu kota yang gemuk-gemuk buncit itu. Apa jangan-jangan, Najwa ini kebanyakan main sama yang perut buncit di balai kota DKI Jakarta. Hmm... Jadi, bagaimana menurut Anda? Biorka bocorkan data Indonesia Mahfud MD singgung era SBY Lebih parah Ambiar Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber Kebocoran data yang diungkapkan hacker Biorka disebut hanya sebatas data umum. Bahkan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD membandingkannya dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ada kejadian Wikileaks. Menurutnya, Biorka ini pemain kecil, hanya meretas data yang sifatnya umum seperti KTP, NIC, dan alamat rumah. Rahasia negara era Presiden Jokowi ini belum ada yang bocor. Beda dengan hacker Wikileaks yang mampu meretas percakapan Presiden SBY. Hal itu disampaikan Menko Polkam tersebut dalam konferensi pers Pembentukan Satgas Perlindungan Data, Rabu 14 September 2022. Mahfud MD sendiri membandingkan Biorka dengan hacker Wikileaks zaman Presiden SBY, di mana hacker ini mampu meretas percakapan telepon Presiden SBY dengan PM Australia. Mantan Ketua MK Mahfud MD menyebut bahwa hacker Wikileaks mampu meretas hingga menyebarkan percakapan Presiden dengan beberapa petinggi negara yang lain. Diketahui bahwa melansir dari pojoksatu.id mengabarkan bahwa Badan Intelijen Australia telah menyadar percakapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta istrinya, Ibu Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri di kabinet. Bahkan dokumen rahasia yang dibocorkan mantan pegawai CIA dan kini menjadi buron Amerika Serikat, Edward Snowden itu menunjukkan bahwa Presiden SBY dan 9 orang lingkaran di dalamnya telah menjadi target penyadapan Australia. Sementara mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Marciano Norman sendiri mengatakan Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009. B. Parah Berbeda dengan hacker Biorka yang disebut Mahfud MD hanya meretas data-data yang sifatnya masih umum. Namun dia tak menjelaskan terkait apa yang dimaksud dan data apa saja yang diartikan sebagai data umum. Mahfud hanya mengatakan, belum ada rahasia negara yang bocor. Dia juga meminta masyarakat untuk menanggapi masalah ini dengan tenang. Menurut Mahfud, peristiwa dugaan kebocoran data sebagai pengingat agar Indonesia bisa membangun sistem keamanan cyber yang jauh lebih baik. Untuk mengatasi insiden kebocoran data tersebut, pemerintah juga telah membentuk Satgas. Menurut Mahfud, pembentukan tim telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDB saat ini sedang menunggu tahap paripurna di DPR. Sosok Biorka sendiri diklaim sudah diidentifikasi. Mahfud menjelaskan, termasuk siapa dan di mana sosok itu berada. Sayang, Mahfud mengatakan belum bisa mengumumkan kepada publik terkait sosok Biorka. Diketahui, hacker Biorka ini hanya mengunggah data ke pendudukan seperti nick, alamat rumah, KTP, dan kartu SIM atau SIM card. Begitu juga nama-nama anak dan istri dari pejabat. Hingga kini, belum ada kasus yang diunggah oleh hacker Biorka. Kalaupun ada kasus, itu sudah lama dan netanya secara umum pernah diunggah media. Mahfud MD pun menyebut, motif hacker Biorka meretas data pejabat RI adalah campur-campur atau gado-gado. Menurutnya, hacker Biorka melakukan tindakan ilegal dan menyebarkannya di Twitter dan Telegram bisa jadi bermacam-macam. Biorka ini tak lebih dari seorang pengecut, bersembunyi di balik data anonim. Orang ini kelihatannya adalah kaum sakit hati di mana banyak sekali terlihat luka-luka batin. Apalagi diketahui, yang diolok-oloknya hanyalah data umum dan bawa-bawa nama Danny Siregar. Tentu ini bukti kuat bahwa dia adalah hacker abal-abal asal petamburan. Menariknya, dari kasus Biorka ini menunjukkan betapa absurdnya penyadapan di era SBI, menjadikan sebuah pembanding antara kecekatan pemerintahan Jokowi dan SBI. Biorka adalah pemain kecil di era Jokowi, sedangkan Wikileaks adalah hacker yang mampu merentas percakapan telepon dan membuka aib SBI dan sembilan orang lingkarannya. Yang lebih parah, mantan kepala badan intelijen negara, Bin. Marciano Norman sendiri mengaku, Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009. Buh sedah, parah bener. Resim Jokowi disadap hacker petamburan. Kadrun hebohnya luar biasa. Lah, resim pak mantan malah dua tahun disadap gak tahu. Absurd banget deh.